KUBU KUALISI INDONESIA MAJU Mas Aji kalau kita lihat atau flashback ke belakang di pemilu 2019 kalau untuk partai justru PDIP yang paling besar suaranya yaitu 19,57% PKB 19,02% Gerindra 10,91% ada Golkar 10,22% artinya jauh dengan kalau dibandingkan dengan partai-partai lain kecuali PKB. Nah ada situasi politik yang berbeda hari-hari ini ada Mas Gibran yang kalau Mas Awisi bilang itu bukan tidak bisa disamakan dengan Pak Jokowi secara apa namanya secara apa serta-merta. Tetapi menurut Anda apakah situasi politik hari-hari ini yang berbeda juga akan memberikan hasil pemilu yang berbeda nanti di Pilpres 2024 atau pemilu 2024 kalau tahun lalu atau pemilu sebelumnya PDIP yang unggul maka kemudian paslon yang diusung oleh PDIP juga menang hari ini atau nanti pemilu 2024 bakal seperti apa menurut Anda? Ya tadi sempat saya sampaikan bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi kalau kita lihat rata-rata nasional itu kan di atas 70% Kalau kita breakdown ke pemilih NU bahkan di atas 80% artinya di atas rata-rata ya dan pemilih NU ini kan mayoritas ada di Jawa Timur. Saya pikir posisi elektabilitas Pak Prabowo saat ini itu juga merupakan insentif dari kedekatan atau asosiasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sehingga memang ada insentif elektoral yang diterima oleh Pak Prabowo secara nasional maupun di Jawa Timur. Karena data kita menunjukkan bahwa di Jawa Timur selisih antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu hanya 4-5% selisihnya artinya begitu ketat. Dengan posisi yang berbeda ini saya pikir memang ini juga tantangan walaupun persepsi kepuasan terhadap Pak Jokowi begitu tinggi namun untuk mengkonversi kepuasan menjadi elektabilitas apalagi elektabilitas ini kan bukan elektabilitas Pak Jokowi ya Tapi elektabilitas calon yang didukung oleh Pak Jokowi ini bukan perkara yang mudah sehingga memang butuh satu selain faktor persepsi karena sangat penting ya Bahkan dalam istilah dalam perilaku sering dikatakan bahwa perception is more important than reality ya Jadi persepsi itu lebih penting dibanding realitas sehingga ini akan menjadi tantangan tersendiri sehingga tetap membutuhkan satu mesin politik atau simbol-simbol toko lokal yang kemudian menjadi potensi-potensi suara bagi pasangan calon. Oleh karena itu saya pikir bahwa upaya para paslon untuk ya meraih atau merangkul tokoh-tokoh Jawa Timur yang punya pengaruh secara luas di Jawa Timur Ini akan juga menjadi satu kunci bagi pemenangan di Jawa Timur itu sendiri. Mas Aji tadi saya ingat Anda sempat terputus untuk faktor kedua dan ketiga menyebutkan apa yang membuat atau mempengaruhi warga Jawa Timur memilih atau memutuskan memilih sosok Capres dan Capres Yang pertama tadi Anda katakan kan adalah juga faktor Pak Jokowi ya karena paling banyak mayoritas pemilih NU atau warga Nadiin juga memilih Pak Jokowi Yang kedua ketiga tadi Anda bisa teruskan? Yang kedua adalah faktor isu ya jadi kalau kita lihat dari sisi konsen isu warga Nahadatul Ulama ya mayoritas warga NU itu sangat melihat faktor ekonomi atau isu ekonomi itu menjadi penting Sehingga nanti kita akan melihat sejauh mana ketiga pasangan calon menawarkan program ekonomi yang konkret buat warga NU ya Karena warga NU sebetulnya kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan secara profesi ini sangat menyebar ke beberapa profesi yang penting dan ini menyangkut dengan Apa namanya satu isu yang isu ekonomi yang harus menjangkau pemilih kelas menengah bawah Dan yang ketiga adalah faktor mesin politik ya karena para pemilih NU itu mayoritas berada di kampung-kampung ya Berada di kampung-kampung sehingga ketika ingin menjangkau pemilih NU yang begitu luas ini butuh mesin politik yang kuat Oleh karena itu saya pikir bahwa ya selain tadi PKB punya mesin politik mungkin apa namanya tokoh-tokoh yang lain ya Tadi sempat kita sebut ada Hibu Hoviva kemudian Bu Yeni Wahid ya itu juga mungkin punya mesin politik yang bisa menjangkau secara luas pemilih NU di level bawah Oke Mas Awi, Mas Awi tadi kita kembali ke hal yang pertama saya bahas soal faktor Pak Jokowi Paling banyak warga yang nah diin milih Pak Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga memperoleh suara terbanyak pertama di pemilu 2019 Tapi ada situasi politik yang berbeda yang tidak perlu saya ulangi pasti Mas Awi sudah memahami Nah gimana Mas Awi? Ya, kalau kita berkeh hasil survei kenapa Pak Jokowi itu memiliki apokal ketimbang cukup tinggi Karena angka kuas antar haka Pak Jokowi itu juga tinggi Nah, kalau kita lihat angka kekuasan itu kan sebenarnya tidak selalu kuas Angka yang sangat kuas, cukup kuas Nah, yang bahkan hanya kuas saja Nah, angka yang kuas itu bisa nanti bergeser karena masih cukup labil Nah, maka dari hal itu selalu kami karenakan Kami selalu mencermati hasil survei apapun dari sejumlah lembaga Selalu kita cermati pergerakan, angka-angka pergerakannya termasuk faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap Pilihkan masyarakat di pemilu 2024 yang akan datang Apakah Bang Maman bertergabung bersama kita atau terhubung bersama kita secara audio dan visual? Bang Maman, ini apakah menguntungkan buat Kubu Koalisi Indonesia Maju Ada Mas Gibran sebagai baca apres Pak Prabowo Dan saat ini tadi disebutkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penentu preferensi politik dari warga Jawa Timur Utamanya warga Nahdin adalah Pak Jokowi Tentunya banyak faktor ya Memang Pak Jokowi menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan pastinya Karena dengan jawab presnya Pak Mas Gibran tentunya Langsung terasosiasi secara langsung dengan Pak Jokowi Namun kan itu semua harus dikelola Artinya maksud saya, saya ingin sampaikan bahwa bonus-bonus asosiasi Ataupun bonus-bonus terasosiasikan dengan Pak Jokowi itu Kalau tidak kita kelola secara baik dengan tim-tim yang solid Dengan kerja-kerja yang cerdas, kerja-kerja yang matang di lapangan tentunya juga akan menjadi sia-sia Jadi maka dari itu saya selalu sampaikan di tim kami di TKN Baik itu juga dibuat di Bolkar Ya kita tetap harus tidak bisa terlena Kita tetap harus melakukan kerja-kerja konkret Kerja-kerja cerdas di lapangan dalam rangka untuk penggalangan Untuk pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran Kerja-kerja keras, kerja-kerja konkret itu Maksud Anda juga apa namanya Approach atau pendekatan kepada tokoh-tokoh kunci Iya, ini salah satunya Betul, ini salah satunya yang kita lakukan Oke, kiai-kiai Dari tadi saya bertanya soal bagaimana pendekatan atau mendapat atau mendulang suara di Jawa Timur Tapi saya coba lebih substantif karena Mas Awi ini tadi dari mana Mas? Dari Madura mungkin bisa cerita sebagai warga lokal nih, sebagai warlog nih Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh warga Jawa Timur Yang diharapkan oleh warga Jawa Timur Yang menentukan selera politik warga Jawa Timur itu apa sih Mas? Ya, secara umum itu sama ya Termasuk juga dikerangan Nahdien, Madura, ataupun Tapal Buda Bahwa persoalan ekonomi hari ini sangat berat Harga-harga cembako, harga-harga kebutuhan pokok terus melambung naik Nah, bagaimana caranya bisa mengendalikan harga-harga tersebut? Itu keinginan dari warga yang kecilah Susahnya mencari lapangan pekerjaan Itu juga menjadi persoalan-persoalan di Breslo termasuk juga di Jawa Timur Nah, kami Pak Gangga Makhpun ini ingin menawarkan dengan visi-visi kami Bagaimana dua kebutuhan yang menjadi keluhan warga hari ini itu bisa terrealisasikan Bisa terjawab ketika Pak Gangga Makhpun diberikan amanah Mungkin Indonesia pada 2024 akan datang Jadi, apakah ter... dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah Apakah itu bisa dipastikan sudah terlingkupi divisi-visi nanti program kerja Dan mungkin Anda sebagai salah satu warga Jawa Timur juga bisa mengawal itu Kalau memang Gajar Pranowo dan Mahfud MD yang terpilih? Sudah pasti divisi-visi kami itu termasuk juga bagaimana Tantangan peluang kerja ke depan dengan ada era digital Dengan digitalisasi itu bagaimana caranya dari kita Orang Indonesia itu supaya tidak kalah bersaing Yang kedua bagaimana juga menekan harga-harga kebutuhan pokok Itu juga terlancin dalam visi-visi kami Tentu sebagai perwakilan dari masyarakat Jawa Timur Saya mengikuti kontestasi pemilih ini sudah tiga kali Dan setiap persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dari masyarakat Selalu kita kawal kepada pemerintahan Jumatun yang sedang memerintah Kebetulan ketiga ini dua kali pemilih masuk dalam pemerintahan Maka aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Jawa Timur selalu kita kawal Bang Maman pertanyaan yang sama Bang Maman supaya lebih substantif Dari tadi kita mencoba seolah-olah warga Jawa Timur hanya menjadi objek Tapi saya mau jadi subjek nih Bang Maman pendekatan-pendekatan konkret atau kerja-kerja konkret Kerja-kerja keras yang sudah dilakukan oleh mesin-mesin partai Yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju saat ini Sudah berhasil menyerap sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh warga Jawa Timur Sehingga tidak hanya persoalan selera politik mereka Tetapi juga aspirasi dari mereka bisa ditangkap dengan secara tepat Dan bisa diberikan program kerja yang konkret Juga bisa menjawab masalah mereka Mas Bang Maman Ya memang kan sampai sekarang Contoh misalnya hampir di semua wilayah kita ya Contoh isu ekonomi Isu infrastruktur Isu pertanian Di beberapa daerah Terutama seperti di Jawa Timur Itu kan terus didorong oleh pemerintah Untuk direalisasikan Sesuai dengan Wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang memang Apa membutuhkan dan Penuntasan program-program pembangunan Sampai hari ini kan Memang itu masih berjalan dilakukan oleh Pemerintahan Pak Yoko Widodo Nah Keberadaan Koalisi Indonesia Maju Yaitu calon presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran Itu kan sebetulnya dalam rangka Untuk melakukan keberlanjutan dan penyempurnaan Artinya apa Keberlanjutan itu Semua outstanding Ataupun program-program yang sudah berjalan Tapi belum tutas Ataupun yang masih dalam proses pencanaan Tentunya akan kita tidak lanjuti Supaya apa Supaya penataan Pondasi pembangunan Yang sudah disiapkan Oleh Pemerintahan Pak Yoko Widodo Bersama dengan Ciai Ma'ruf ini Terus berlanjut Dan ada sustainability-nya Itu kan yang sebetulnya menjadi Semangat utama kita Agar jangan sampai Program-program yang sudah berjalan Lalu terputus Tidak berlanjut kembali Jadi sebetulnya kan semangatnya disitu Pak Prima itu juga nanti Di wilayah Jawa Timur ini Tentunya banyak sekali isu-isu yang Memang Harus kita suntaskan Di wilayah Jawa Timur Tapi itu masuk ke dalam Perintahan besar kita Yaitu melanjutkan Apa yang sudah baik Dan menyempurnakan Yang memang masih belum Sempurna Baik Terima kasih Bang Maman, Mas Awi Mas Aji Terima kasih sudah join di obrolan malam Semoga perbicaraan kita Tidak hanya soal tadi ya Sejoba di akhir Tidak hanya menjadikan warga Jawa Timur Sebagai objek Tetapi juga subjek Bisa didengarkan aspirasinya Tidak hanya sekadar menjadi Cerik suara terbesar Penentu siapa yang menjadi presiden Dan wakil presiden Untuk lima tahun mendatang Terima kasih Buat Anda bertiga Saya juga minta maafkan Terima kasih Buat Anda yang sudah nonton Kami Saya Fristian Grich Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton